Akademi Sarana Talenta Indonesia, Asti Kudus, memberangkatkan timnya untuk maju dalam Turnamen Nasional Bangga Merah Putih atau Baratikap di Bali United Training Ground. Asti Akademi Sarana Talenta Indonesia Kudus, Asti Akademi Sarana Talenta Indonesia Kudus, memberangkatkan dua tim sepak bolanya, yakni kelompok usia 12 tahun dan 13 tahun dalam rangka merebutkan Piala Barati atau Bangga Merah Putih Cup 2024 di Bali United Training Ground Gianyar, Bali. Turnamen bergensi yang digelar setahun sekali ini akan terselenggara mulai Sabtu sampai dengan Selasa 2 sampai 5 Maret 2024 mendatang. Tim kelompok usia 12 yang diberangkatkan pada pertandingan ini ada sebanyak 16 pemain, sementara tim usia 13 yang diterjunkan sebanyak 18 pemain. Keberangkatan Asti mendaftarkan diri sebagai wakil Jawa Tengah di tiga kelompok usia, yaitu usia 12, usia 13, dan 14 tahun. Namun di tahun ini, Asti Kudus hanya memperoleh undangan kuota pada dua kelompok usia 12 dan usia 13 tahun. Salah satu pemain Asti Kudus mengaku siap bertanding dalam laga Barada Cup di Bali nanti. Kesiapan mulai dari latihan teknik hingga fisik sudah dipersiapkan sebelumnya. Untuk maju dan bermain dengan maksimal, Asti Kudus siap bermain dengan sabar dan tidak mengedepankan emosi di lapangan. 18 pemain. Untuk kesiapannya dan targetnya mungkin jadi berapa, Mas? Ya, persiapannya kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita sudah siap mengikuti turnamennya. Untuk target, ya kita tidak muluk-muluk, kita 8 besar dulu. Seperti itu. Itu nanti akan bermain untuk berapa kesebelasan, Mas? Kesebelasannya banyak, sekitar lebih 30-20 tim. Yang lalas? Yang lalas? Masuk ini kenapa? Dari belan spottingnya sudah? Tidak ada sih, main sabar saja. Main sabar. Main apa? Sabar. Sabar. Sabar itu. Ketua-kuatan. Ya, tunggu momen. Tunggu momen. Ada pun pemain yang diikutkan dalam Baratikap ini berasal dari berbagai daerah. Ada siswa dari Kalimantan, Jambi, Semarang, dan Kudus. Diharapkan mereka nantinya bisa menikmati pertandingan dan bertanding api di lapangan. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Serpeng 6 TV melaporkan. Terima kasih.